Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menggandakan aplikasi di HP Samsung Galaxy A15 Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke, langsung saja kita masuk ke videonya Jadi selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial bagaimana cara mengupload file besar ke Google Drive Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini ya Oke, lanjut langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama, kalian buka saja menu setting atau pengaturan Samsungnya Nah, di halaman pengaturan, kita scroll ke bawah, kita cari fitur lanjutan di sini Kalau sudah ketemu, kita klik saja fitur lanjutannya Kemudian kita pilih yang pilihan dual messenger ini ya Jadi di HP Samsung itu menyediakan fitur bawaan yang disebut dengan dual messenger ya teman-teman Jadi ketika kita mengaktifkan fitur ini Di sini kita bisa menggandakan beberapa aplikasi Nah, di halaman dual messenger ini nanti bakal ada yang namanya aplikasi yang tersedia ini ya Jadi aplikasi ini didukung Akan muncul setelah ada penginstalannya Cara berikutnya, kalian tinggal pilih aja aplikasi mana yang ingin kalian gandakan Atau kalian cloning Contohnya, kalian ingin menggandakan aplikasi WhatsApp kalian Kalian tinggal aktifkan aja tombol ini Yang ada di sebelah WhatsAppnya itu Kemudian kita pilih install Nah, untuk selinan kedua aplikasi WhatsApp sudah berhasil di install ya Tandanya sudah ada gelembung oran ini Kalian bisa juga lakukan di aplikasi Facebook Kalian bisa lakukan hal yang sama Kalian tinggal aktifkan aja seperti ini tombolnya Ketika kalian ingin menggandakan aplikasi Facebook kalian Lalu, kalian klik aja install Dan selinan kedua aplikasi Facebook sudah berhasil di install ya Nah, tandanya ada gelembung oran ini ya Selamat mencoba Sampai jumpa